Intro Pelaksanaan rapi tes tahap pertama untuk pasar TOS 3000 Jodoh Batam Kepulauan Riau telah selesai dilaksanakan. Intro Petugas menemukan adanya pedagang yang dinyatakan reaktif COVID-19. Pelaksanaan rapi tes tahap pertama untuk pasar TOS 3000 Jodoh Batam Kepulauan Riau telah selesai dilaksanakan Kamis tanggal 9 Juli 2020. Dalam pelaksanaan tahap pertama ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau menyatakan bahwa pihaknya menemukan adanya pedagang yang dinyatakan reaktif COVID-19. Gustian melanjutkan, untuk tahap pertama pihaknya mewacanakan rapi tes kepada 1000 orang. Namun pada saat pelaksanaan pihaknya mengalami kendala akibat cuaca serta pedagang dan warga yang takut mendatangi petugas guna menjalani rapi tes. Dikarenakan hal tersebut, untuk tahap pertama pihaknya baru dapat melaksanakan rapi tes kepada 220 orang. Untuk keenam orang yang dinyatakan reaktif, Gustian menunturkan bahwa saat ini seluruhnya telah dibawa ke RSKI Galak guna menjalani swab tes. Untuk itu pihaknya menunturkan telah menjadwalkan pelaksanaan rapi tes tahap kedua pada minggu ini. Tahap kedua pihaknya akan berkonsentrasi bagi para pedagang yang berada di kawasan Afafamol Jodoh. Namun berbeda dengan tahap pertama, dalam pelaksanaan tahap kedua ini pihaknya akan membagi tim menjadi dua. Hal ini dilakukan mengingat para pedagang yang notabene, pedagang pasar second memiliki jadwal berdagang dengan menggunakan sistem SIP. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!